Saya mampir dulu ke kantor LPM Kelurahan Curug Saya ngomong-ngomong sama ketua untuk memutus Lantar rantai COVID-19 ini, di jilid 2 ini, apa yang dilakukan? Bang Gaji, sesuai ketua LPM, penanganan COVID-19 LPM udah melakukan apa nih di Curug ini? Waktu wabah pertama di tahun 2020 kita telah melakukan Penyemprotan di seluruh wilayah Kelurahan Curug Dilaksanakan oleh LPM Kemudian di tahun 2021 ini Dalam penanganan wabah COVID-19 Kita telah melaksanakan pembagian Desinfektan Sebanyak 500 liter Yang merupakan Kibah dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok Kemudian kita bagikan kepada 11 RW Kemudian 61 RT Dan 15 Masjid Jami Itu sudah kita salurkan seluruhnya Nah kemudian Kita juga membagikan baju APD Untuk petugas penyemprotan yang ada di Masjid Jami Berapa baju APD yang dibagikan? Baju APD kita bagikan kurang lebih 20 20 22 Bang Haji Mekanisme penyalurannya Bagaimana seperti apa tuh Penyalurkan Sistem penyalurannya itu Kita bagikan kepada Ketua RW Yang bener barang itu sudah kita kemas Di dalam wadah Berukuran 5 liter Jadi sebanyak 11 RW Kemudian untuk masjid Sebanyak Masjid Jami ya Itu sebanyak 15 Masjid Jami Dalam arti masjid yang digunakan untuk sholat jumat Kita berikan Mereka sudah melakukan penyemprotan Pada hari Kamis Tanggal 1 Juli 2021 Sebelum PPKM darurat berlaku Karena jelang di tanggal 2 nya Masih tetap dijalankan sholat jumat Jadi itu sudah mereka lakukan Kemudian yang RT itu Kita di Kelurahan Curug ini ada 61 RT Semuanya sudah saya setahkan Kepada ketua RT Melalui perwakilannya yang ada pengambil Lagi dia didistribusikan Semua sudah dalam bentuk Dikemas juga Menjadi 5 literan per RT Itu upaya-upaya pencegahan COVID Dari dispektan ya Iya Sudah dilakukan penyemprotan semuanya Semua sudah dilaksanakan penyemprotan Sebuah sudah dilaksanakan penyemprotan Tingkat RW, RT, dan meski jam Sudah dilaksanakan Baju APD sendiri Sudah disalurkan Ke siapa saja Untuk baju APD Kita salurkan ke Masjid Jami Ya disana nanti Masjid Jami itu Digunakan untuk Perbuat Yang melaksanakan penyemprotan Pemberian Hand sanitizer Kemana gitu Kalau hand sanitizer itu Saya berikan kepada masjid Jami Karena hand sanitizer itu Sebelum orang melaksanakan sholat Terutama sholat rumah Biasanya petugas dari masjid Jami itu Melakukan cek suhu Kemudian Hand sanitizer Itu yang mereka Laksanakan Sehingga saya rasa Hand sanitizer itu lebih ke arah Masjid Jami Kemudian saya Tak lupa saya ucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok Yang kebetulan dipimpin Kepala Dinas Bapak Gendara Kemudian juga Ucapan terima kasih Kepada Bapak Deni Romlo Tak lupa yang saya juga Tak lupa saya ucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Bapak Bambang Sebagai Gudang ya Bagian gudang Karena belialah yang Betul memberikan Barang-barang tersebut Menyampaikan kepada saya Jadi terima kasih Mengucapkan sebesar-besarnya Yang sedalam-dalamnya Kepada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok Sukses selalu Terima kasih Bang Haji minta sedikit Detailnya Bang Haji sampai bisa Minta bantuan Ke Damkar LPM Itu caranya gimana Bang Haji Sampai berinisiatif seperti itu Pertama saya mencari Sebetulnya Siapa yang bisa Mengadakan Barang-barang jenis Desinfektan ini Menurut informasi Itulah di Dinas Pemadam Kebakaran Kemudian saya bersurat Saya lantarkan surat Saya mohon arahan dulu Dari Pak Deni Romulo Beliau menyampaikan Silahkan berkirim surat Langsung tunjukkan kepada Pak Bambang Bagian gudang Kemudian saya Sampaikan surat itu Alhamdulillah Beliau respon Bantuan yang pertama Kemudian Dia berikan lagi Bantuan yang kedua Sampai yang ketiga Tampai hari ini Itu dia berikan Dia sangat respon Bagian gudang tersebut Untuk kegiatan saya Karena Pelaporan-pelaporan saya juga Setiap pemberian Bantuan itu Kami berikan pelaporan Minimal sekali Dulu Pak Foto Tapi ke depannya Saya akan buatkan Laporan yang digendel Dari Pertama Sampai dengan selesai Baru nanti akan Saya serahkan kepada Dinas Pemadam Kebakaran Sebagai pelaporan kegiatan saya Yang telah disupport Oleh Dinas Pemadam Kebakaran Bang Haji Terima kasih banyak Atas waktunya Dan Tetap sehat Dan tonton ke masyarakat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih